David Degia dimarahi Eric Ten Hag saat Manchester United mengalahkan Crystal Palace. Melansir CNN Indonesia, Man United melakoni laga pramusim ketiga melawan Crystal Palace di Melbourne Cricket Ground Australia selasa 19 Juli 2022. Setan Merah yang kembali bermain atraktif dan menang dengan skor 3-1 atas Palace. Pada era baru ini, Ten Hag menerapkan prinsip MU selalu menekan di sepanjang pertandingan. Sekalipun sudah dalam posisi unggul atau ditekan lawan, Ten Hag ingin Manchester United menguasai bola untuk menekan lawan. Akan tetapi prinsip itu sedikit dilupakan pemain MU ketika unggul 3-1 atas Palace dan pertandingan yang tersisa 2 menit. Pada menit ke-88, Palace menekan MU. Kondisi itu membuat Alan Wan bisakah melakukan back pass kepada Degia. Tetapi keeper asal Spanyol itu kemudian langsung membuang bola ke depan ke tengah lapangan. Degia sepertinya lupa dengan prinsip Ten Hag yang harus membangun serangan dari bawah dengan tetap bermain dari kaki ke kaki walaupun dalam situasi berbahaya. Keputusan Degia membuang bola itu salah di mata Ten Hag. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, latih asal Belanda tersebut langsung berteriak kepada Degia. Reaksi Ten Hag itu menjadi perdebatan bagi banyak pihak termasuk supporter dan netizen. Sebagian supporter menilai keputusan yang diambil Degia itu tidak lain karena kesalahan gelandang muda Charlie Savage. Savage dianggap gagal membuka ruang yang memungkinkan Degia tetap bermain bola dari bawah. Karena kondisi tersebut, mantan keeper Atletico Madrid itu lebih memilih membuang bola ke depan. Dalam tayangan ulang, Degia bisa saja memberikan bola ke kanan kepada Ethan Laird sehingga tetap sejalan dengan prinsip Ten Hag yang mendekan lawan meski dalam situasi berbahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!